Keterisian Keterisian bor sekitar 60,48% dari seluruh tempat tidur yang ada, berarti tersedia sebanyak 899 tempat tidur. Sedangkan tempat isolasi untuk kasus konfirmasi tanpa gejala di 3 hotel dari 135 kamar yang disediakan, yang terisi sebanyak 56 kamar. Sementara itu seluruh kasus COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri atau isoman di rumah, tercatat 10.687 orang. Meski terus membaik, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel mengingatkan warga untuk tetap waspada, tidak lengah, dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Data hingga Minggu 1 Agustus 2021 total konfirmasi sebanyak 37.668 kasus, sembuh 27.285 orang, meninggal 1.265 orang, dan konfirmasi aktif sebanyak 9.118 orang atau sebesar 24,21%. Sedangkan target sasaran vaksinasi kota Bandung sebanyak 1.952.358 orang. Saat ini total cakupan vaksinasi program dosis ke-1 sebanyak 876.963 orang atau 44,92%. Dosis ke-2 sebanyak 464.088 orang atau 23,77% dan dosis ke-3 sebanyak 1.450 orang atau 0,07%. Untuk cakupan vaksinasi gotong royong, dosis ke-1 sebanyak 5.884 orang atau 0,03% dan dosis ke-2 sebanyak 2.099 orang atau 0,01%. Wali kota mengungkapkan realisasi bantuan sosial PPKM Darurat Kota Bandung per 30 Juli 2021 dari total penerima 41.853 keluarga penerima manfaat atau KPM sudah cair kepada 41.537 KPM. Sisanya sebanyak 316 KPM belum mencairkan bantuan. Penyeluruhan bantuan sosial berjalan lancar dan sudah melalui bank sehingga tidak ada laporan tentang penyalahgunaan. Wali kota Bandung pun mengajak warga kota Bandung untuk saling membantu di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagi terus saling membantu untuk meringankan beban saudara yang kesulitan.